Intro Halo salam segitera semua salam hiburan selamat datang ke channel berita malaysia kini tv ini untuk kupasan berita hiburan Saudara dan saudari semua apa yang saya ingin kongsikan kepada anda hari ini adalah berita terkini yang dipetik daripada satu sumber berita harian online sebelum saya teruskan promosian berita hari ini yang hangat diperkatakan ataupun yang dinantikan oleh peminat-peminat artis tanah air jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini tekan butang notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa nah tanpa membuang masa lagi admin akan teruskan promosian hari ini bertepetan dengan hari isnin 10 April April 2023 berkaitan dengan keputusan ataupun perbicaraan akhir kes kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh samsul yusuf dengan putri sarah liana hari ini kenyataan daripada putri sarah sebelum dihadapkan dan masuk ke ruang perbicaraan mahkamah hari ini beliau menatakan kepada wartawan-wartawan yang telah menanti lama di luar mahkamah beliau menatakan bahwa moga semuanya selesai kami beli bawah haluan masing-masing para sensasi samsul yusuf tiba di mahkamah rendah syariah disini kira-kira jam 8.54 pagi tadi bagi sebutan kedua laporan jawatan kuasa pendamai JKP antaranya dengan istri pertama putri sarah liana megat kamarudin samsul atau nama sebenarnya muhammad samsul muhammad yusuf ditemani peguam syariah yang wakilnya yaitu azmi muhammad rais hadir dengan wajah ceria samsul sempat melambai ke arah media masa selebum sebelum memasuki bangunan mahkamah jumpa sekejap lagi katanya ringkas sementara menanti keputusan itu sementara itu putri sarah hadir memakai baju serba putih pada jam 9.05 pagi dengan ditemani adiknya yaitu putri syofia nadira putri sarah memohon orang ramai mendoakan semuanya berjalan lancar dan urusan dipermudahkan antara beliau dan samsul dalam masa yang sama juga putri sarah mengakui ibu bapak mentuanya turut mendoakan yang terbaik buat mereka dan ibu bapak mentuanya yaitu datin patima dengan latuk yusuf aslam semalam telah memberi kenyataan bahwa mereka reda dengan keputusan yang dibuat oleh makamah dan semuanya mereka reda dan serahkan kepada Tuhan lebih 30 pengamal media daripada pelbagai agensi berkumpul di perkarangan mahkamah seawal jam 8 pagi tadi untuk membuat liputan berkaitan dengan isu ini terdahulu media melaporkan sesi pendamaian antara samsul dan putri sarah melalui proses jkpi di jabatan agama islam wilayah persekutuan Kuala Lumpur Jawi menemui jalan buntu pada 24 mas lalu apabila putri sarah dengan samsul yusuf masing-masing penderian mereka dan putri sarah enggan sebilik dengan samsul hingga bertentang mata dengan samsul sekalipun berkaitan dengan perbicaraan ataupun proses pendamaian itu putri sarah mendakwa usaha berdamai dengan samsul tidak akan berlaku sebaliknya nekat dengan keputusan untuk bercerai malah putri sarah enggan bersemuka dengan samsul sebaliknya meminta proses jkpi dilakukan dalam bilik berasingan samsul pula kecewa apabila harapan bertentang mata dengan putri sarah melalui proses jkpi tidak kesampaian dan wakili sepupunya Muhammad Nazri samsul bagaimanapun menghormati proses digendalikan hampir 2 jam walaupun dibuat secara berasingan hingga menyuakarkan mencari jalan pendamaian dan pada 7 mas lalu samsul dan putri sarah diperintahkan makamah rendah syariah kuala lumpur melantik wakil jkpi dalam kes permohonan pencerahan mereka hakim syariah akmaludin alias memerintahkan demikian selepas kes disebut dihadapannya dengan hadiah diri ke-22 PH proses jkpi membabitkan anggota keluarga yang rapat dengan pasangan dan dilantik bagi memberikan nasihat dan mencari jalan penyelesaian sebelum ini putri sarah selaku velentif memfailkan permohonan penceraian itu di kuanta pendaftaran makamah syariah kuala lumpur mengikut seksen 47 akta undang-undang kuala lumpur islam wilayah-wilayah persekutuan tahun 1984 pada 6 Januari lalu putri sarah dilaporkan memfailkan tuntutan cerai selepas krisis rumah tangga sejak 4 tahun lalu gagal menemui jalan terbaik selain enggan bermadu selepas samsul membuat pengakuan pernikah dengan orang ketiga yang disebut-sebut yaitu Irakazar sebagai istri kedua awal tahun ini putri sarah dan samsul ini telah mendirikan rumah tangga sejak 8 Mac 2014 lagi dan hasil perkawinan antara mereka dikurniakan dua cahaya mata yaitu saikul islam yang berumur 6 tahun dan juga sumaya yang berumur 4 tahun dan dikatakan sebelum ini samsul yusuf pernah berjumpa anak-anak belia untuk berjalan-jalan dan dia juga memuji sikap profesional putri sarah yang tidak menghalangnya untuk bertemu anak-anak walaupun sedang mengalami kamulut rumah tangga yang berpanjangan jadi saudara dan saudari semua yang dikasih dalam channel berita Malaysia ini demikian saja perkongsian ringkas ataupun perkembangan terkini berkaitan dengan perbicaraan antara samsul yusuf dengan putri sarah di mahkamah hari ini dan apa-apa keputusan yang bakal berlaku nanti saya akan kongsikan dalam channel ini jadi jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini tekan petang notifikasi ya supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa dan kepada subscriber channel ini saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua saya mau berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini dan kita sama-sama mendoakan agar apa juga keputusan apa juga yang dialami bakal dihadapi oleh putri sarah dengan samsul semoga dipermudahkan dan semuanya dapat memberikan kepuasan hati masing-masing walaupun dikatakan ibu mentua dan juga bapak mentua putri sarah tak mau kehilangan dan masih ingin berharap putri sarah dan samsul masih bersama untuk cucu-cucu mereka jadi itu saja untuk hari ini sekian dan terima kasih jumpa lagi semua kepada putri sarah karena dia seorang wanita yang sangat kuat agak luar biasa 4 tahun 4 tahun tidak bersama-sama nafkah zahir dan batin terseksa tapi putri sarah tetap kuat nah itu saja untuk hari ini terima kasih semoga kita berjumpa lagi semua selamat menikmati Sub indo by broth3rmax